Kalian bisa liat kan dia di settingan ini Pas return background putih Badannya tuh jadi Kayak gosong-gosong gitu Halo semuanya, nama gue Haji dan di video kali ini Gue mau ganti settingan tank Canastewarty gue, jadi kan Kemarin gue tuh sempat ngasih liat Kalau canastewarty gue tuh ditaruh di settingan yang ini Dia tuh pas sekarang pake pas return background putih Dan Ternyata dia tuh kurang cocok sama settingan ini Kenapa? Karena bisa diliat bahwa Warnanya itu jadi Kayak gosong gitu gitu Kayak jadi kayak gosong lah Pas gue pake settingan pas return background putih Karena sebelumnya itu dia kan Settingan itu di aquarium yang kecil kan Pake pasir putih campur pasir hitam Terus dikasih background hitam Nah sekarang Karena gue juga ada sebenarnya aquarium ukuran yang sama Kayak si canastewarty ini Ukuran 40-25 Itu settingannya sama Pasir putih background hitam Sekarang gue mau tukar Aquarium itu sekarang tuh lagi dipake buat Ikan hias gue yang kecil-kecil Jadi nanti ikan hias gue yang kecil-kecil Bakal pake aquarium yang ini pasir hitam background putih Nah si canastewarty bakal gue Kasih atau gue pake ian aquarium yang pasir putih background hitam Kita langsung mulainya Kalian bisa liatkan dia di settingan ini Pasir hitam background putih Badannya tuh jadi Kayak gosong-gosong gitu Oke Sebelum mulai gue mau ngasih makannya dulu Beberapa ikan gue disini Oke Nah ini kita coba kasih makan untuk andraw sama limbatannya Ini andrawnya banyak Ada yang bilang katanya kegemukan Jadi gue kasih makannya gak banyak-banyak aja Masih beberapa butir pellet aja Cukup Oke Ini warna birunya udah lumayan keliatan Nah secara limbatannya juga sama Kita kasih pellet dulu Karena dia udah dengan pellet Oke Sekarang kita Bakal tukar aquarium canastewarty-nya Nah ini dia aquarium yang gue masukkan Eh aquarium yang gue masukkan Yang bakal gue tukar ini Kan settingnya tuh udah pasir putih Campur pasir hitam Sama udah ada belgan hitam Jadi ini yang bakal gue pake buat canastewarty Dan nanti ikan-ikan yang kecil ini Bakal gue taro di aquariumnya si canastewarty Gitu Jadi ini airnya bakal gue kurangin Gue habisin Terus aquariumnya gue bawa Ya gitulah nanti gue kainin aja Karena gue juga gak ada wadah ember Enggak deh sih buat nampung semua air Jadi mungkin nanti di yang Di salah satu aquarium Bakal gue buang dan bakal gue ganti air baru Oke Kita coba langsung nguras Gue bakal nguras pake alat ini Namanya adalah sifon Jadi nanti kita sedot airnya Airnya masuk ke wadah ember Dan Da-da Aquarannya kosong Ini Gue videonya nanti kalau air udah gue buang aja Karena ini gue susah sih Kalau sambil Buangin air Sambil nge-video Sambil nge-video Airnya kerennya udah gue kurasin Sekarang gue lagi mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jadi walaupun gak diisi penuh Keliatannya tetap Oke Ini betul juga gak akan gue pake sih Untuk cana stewarti Biar ini buat Ikan-ikan yang kecil tadi ada Takut gue kalau pake batu-batu gini Di cana stewarti gitu Beres gasik gesek Nanti dia bales luka Luka Oke Kita coba sekarang kasih lakban dulu Lakban yang dari ini aja Biar kurang cekernya setelah dia Biar gak terlalu boros Harusnya sama ya ukurannya Karena ukuran-kurangnya emang sama sih Nanti gue bisa isi airnya Sesuai perbatasan lakban Oke Oke cakep Gak gue taruh di atas Laknya Terus gue Tawahin airnya Oh iya sekarang gila Tawahin airnya Sekarang kita kuras airnya Sekarang kita kuras airnya Tapi karena wadah ini bakal cukup apa gak Jadi kalau belum gak cukup Nantinya yaudahlah ya Kita bisa Pasun-kurangin semuanya Jangan pancet airnya bergurang Oke Tidak pancet airnya bergurang semoga cukup ya warna nya, gue pake warna yang ini pake warna gini, semoga cukup ya sambil menunggu sambil mainin channel maru jay, ini channel marunya kalo ngeliat ya warnanya tuh makin naik sih kalo gue liat dari waktu pertama gue beli dia karena emang gue progress pake air ketapang sama gue kasih makan pake udang juga sih tinggal tunggu aja airnya isi, oke kita mulai ditin kalo sudah terisi, eh sudah, sudah selesai ini kalo diliatnya takornya lebih tinggi sih dibandingin yang pake kecilnya gue sepengehatan gue ya, akuren itu lebih tinggi sih oh iya sih lebih tinggi, mungkin yang ini tingginya 25 ya kalo yang tadi mungkin tingginya cuma 20 karena gue tuh kalo beli akuren biasanya gitu sih antara 40-20 atau engga 40-25-25 ini kayaknya sih yang 40-25-25 sih keliatan setingginya bukannya sebelah ini kan 60-30-30 itu mungkin segitu beda 5 cm ya lebih pendek kalo ini tapi malu apa sudah berganti akwarium ini bukan pagi selesai tingginya terlihat beda jauh berarti kemungkinan yang ini sih bukan kemungkinan sih pasti ini tingginya 40-20-20 kalo yang tadi itu yang ini nih yang taras tewati itu 40-25-25 tapi oke, sekarang kita mau gue mau abisin air dulu sih yang itu karena itu kan gue kasih kan ikan kecil dan gue ugin juga kayaknya gak kurang canda secuartinya gue taro 20-25 ini tuh gue bakal abisin dulu supaya buat canda secuartinya lebih aman lah ya tuh ini tuh kayak ada bangke-bangke ikan loh paling minus sih kalo nyedot-nyedot pake gini sih pasirnya kadang suka kesedot ya kalo kita gak tehat itu pasirnya suka kesedot usut ada alarm tuh alarm kalo gue biasanya tidurnya siang eh tidur siang eh tidur sore sekarang kan ini gue record jam setengah lima kayaknya itu jam lima ya udah jam lima berarti tadi gue record jam setengah limaan ya bentar cuy alarm ngeliatin alarm dulu karena gue menongin air ini gue kasih plastik gajuan apa biar pasirnya gak berhamburan waktu gue tuangin ini sih gue kasih pake wadah gitu cuman ini kalo kalo kita pake plastik-plastik ini juga salah satu cara yang bisa kalian coba kalo semisal mengisi akwarium pake gajuan kayak gini dan gue pengen pasirnya berantakan bisa coba di taro plastik alasnya eh goyang sorry ya gue tuh bisa sih ngisi pake selang gitu cuman agak ribet ya gue tuh kalo ngisi pake selang langsung gitu tuh itu bakal bisa lipat selangnya pertama terus juga kayak akhirnya perang kenceng gitu kalo dikasih lah kayak lama jadinya gue pake yang aja begini cana maru nih di sebelahnya kayaknya udah marah-marahnya gue lagi semoga nanti di settingan ini cana story gue bisa lebih cerah ya warnanya ya loh tidak aku rem kecil dia pake settingan kayak gini sih oke sih warnanya sih juga gue nemu settingan ini juga hasil percobaan sih sebelum-sebelumnya gue pernah pakai pasir merah di ground putih pasir hitam di ground putih dan akhirnya ngelasin satu ini pasir putih campur pasir hitam di groundnya di ground hitam ya ini kita masukin putihan pasti artinya nanti kita lihat butuh waktu berapa lama dia buat adaptasi harus cepet sih ini dia cuma adaptasi settingan tanknya aja untuk airnya ini gue masukin ke air yang air dia yang lama tadi ya bisa kalo adaptasi cepet mungkin menyesuaian sama tempat aja ya mana udah masuk belum dia? oke udah masuk ini kita buka mungkin nanti kita bakal tambahin air lagi sih ya ternyata kita kurang ya hei langsung gue lantakan tuh gue liat-liat ini dia perampakan aku rencana setelah setelah airnya eh ganti settingan tank ini sih udah sekitar gue berapa jam setelah dikurasi sekarang tuh udah jam 8 ini gue tuh mau prepare life itu gue lupa untuk ngasih update gimana kondisinya dan ini dia yang diganti di settingan tank pasir bali background hitam ini jauh lebih ke battle sih keliatan dibandingin sebelumnya warnanya lebih keluar walaupun emang belum keluar-keluar banget sih tapi nah mendingan lah daripada tadi pake settingan pasir background putih dia tuh agak gosok jadi kalau sepengalaman gue ya untuk settingan tank cana itu sebenarnya gak ada yang resmi kalau cana ini yang settingan kayak gini yang ini eh bukan secara resmi yang pasti lah settingan tank untuk cana ini tuh kayak gini-gini itu sebenernya balik lagi ke ikannya sih untuk cana storage sendiri sebenernya beberapa tuh emang ada yang cocok pake pasir hitam background putih dan ada juga yang enggak ada yang cocok tuh yang kayak gini ada juga yang pake pasir merah background putih cocok jadi kalau saran gue untuk menemukan settingan apa mas kalian bisa coba-coba dulu aja sih walaupun emang jatuhnya jadi agak ribet tapi ya demi ikan yang kelihatan maksimal gapapalah cuman ribet dikit oke jadi segitu aja video gue oke dia oke dia lagi ini gue baru mandi jadi sampai jumpa di video selanjutnya oke gue Haji pamit segitu